Diduga sopir mengantuk sebuah truk muatan 17 ton tanah terguling di tengah jalan raya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis pagi. Kecelakaan tunggal itu membuat jalur pantura Banyuwangi-Situ Bondo macet total. Truk terguling tepat di atas jembatan jalan raya Gatot Subroto, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Truk yang dikendarai Andika Pratama warga Probolinggo ini nyaris tercebur ke dasar sungai. Beruntung bodi truk masih tertahan pembatas jembatan dan sopir selamat. Material tanah bercampur pasir yang akan dikirim ke pabrik semen Bosowa di Banyuwangi tumpah ke jalan dan sungai. Kecelakaan ini membuat jalur pantura Banyuwangi-Situ Bondo macet. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir mengantuk sehingga truk oleng dan menabrak pembatas jembatan hingga terguling. Tadi sudah kami interogasi sopir kondisi mengantuk sehingga mengantam pembatas jalan terus akhirnya oleng ke kanan sehingga kendaraan terguling mengakibatkan kemacetan. Sekarang masih proses evakuasi pengosongan muatan kemudian akan dilakukan penarikan dengan menggunakan truk. Polisi tengah berupaya memikirkan truk dan memperlakukan sistem buka-tutup agar kemacetan terurai. Enot Sugiarto, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur